Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lelia Can Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Tentang input siswa atau santri baru pada MSB Depontran Ini karena masih banyak yang bertanya Tentang input santri baru mengenai Nik tidak ditemukan atau terdaftar di lembaga lain Oke ini ada pertanyaan dari Adesikor Dinda Aulia 2707 Saya coba tambahkan siswa kok munculnya nih kita ditemukan Gimana solusinya Oke nanti kita jawab Kemudian ada dari Adesikor Herni Anissa 3634 Kalau mau tambah santri lama yang tinggal gimana pak Ini santri lama ini maksudnya santri sudah Lama tapi belum di input ya Itu berarti namanya santri baru menurut sistem PD Depontran Karena belum masuk MSB Depontran itu berarti Belum bisa dinamakan apa itu santri lama ya Itu termasuk santri baru Karena belum di input pernah di input di santri Atau belum pernah di input di MSB Depontran Itu santri lama memang sudah sekolah disitu lama Tetapi kan belum di input itu namanya juga santri baru Kemudian bertanya di menu saya pilihan tambahnya Hanya ada dari PD Depontran sama input data baru ya Ya nanti kita masukkan di data baru ya Walaupun itu santri lama Karena santri lama tersebut belum di input Itu kalau persepsi emis itu termasuk santri baru Jadi kita memahami emis itu jangan dari persepsi kita Tetapi persepsi persepsi sistem yang ada di dalam emis tersebut Oke masih ada pertanyaan lagi Ini yang menanyakan tentang apa itu input Pesantrinya masih di konfes lain ya Tidak bisa di input di konfes yang ini ya Ya dari konfes yang lama Itu harus diluluskan dulu ya Kalau belum diluluskan tidak bisa Terima kasih telah menonton! Ini ada pertanyaan dari Underscore samsul arifin ya Assalamualaikum pak Mau tanya kalau datanya Santri ganda dengan pondok yang lain Gimana cara mengeluarkan dari akun pondok lain Soal di menu Soalnya di menu tidak ada data Keluarkan santri Tidak bisa ya Ya berarti dari pondok yang lain itu Harus diluluskan dulu Baru bisa di input di santri Di emis-emis Anda Atau pondok pesantrin Anda Atau di sana dinonaktifkan Alasannya pindah gitu ya Oke kita langsung saja praktekkan caranya ya Kita masuk saja data santri Setelah itu Kita klik tambah Yang pertama ini dari Dari yang pertama ini Pertanyaan dari Oke ini dari Hermi ya Hermi Anissa 36.34 Kalau tambah santri Lama yang tinggal Gimana kak Di menu saya tidak ada pilihan ya Ini menunya kan dari Bedifon trend Dan input data baru Kita klik yang input data baru Walaupun santri Anda itu lama Lama sekolah disitu Tetapi kan belum terinput di Emis Bedifon trend Maka dari itu kita inputnya Di data baru ini Oke Kita bisa berdasarkan nick ya Bila berdasarkan nick ini Santri tidak ditemukan Atau terdaftar Atau masih di lembaga Yang sebelumnya Maka kalau Masih di lembaga Yang sebelumnya Contoh seperti ini Saya ini emisnya MDT Kemudian saya mau Menginput Siswa baru Yang Lulusan Tpq Kebetulan ini Tpq nya sama Namanya sama Yang satu Tpq Miftahululung yang satu Madin Miftahululung Oke Maka dari itu Santri tersebut Saya buka ini Ini Lpq ya Ini 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 apa itu Ini apa itu Miftbq Maka dari itu Kita lihat Di data Kelulusan ya Jika Di data kelulusan Atau di data Alumni ya Ini data alumni Sebentar saya ulangi Saya daftar Ini di data alumni Bila santri tersebut Sudah terdaftar Di data alumni Baru kita bisa Menginputnya Di madin Atau di lembaga Berikutnya Bisa ketikan nick Nanti akan muncul Ya Akan muncul Data tersebut Tinggal kita lanjutkan Atau simpan Gitu Bila tidak ditemukan Keterangannya Ya Kita lihat Keterangannya disini Kita bisa menggunakan NISN NISN ini Biasanya Dibakai oleh Hemis Madrasah Formal Daripada Ribet Atau kita mencari NISN nya Kita harus Maka Yang ini Ini yang manual Nama Tempat dan tanggal lahir Ketikan disini Nama lengkapnya Siapa Tempat lahirnya Dimana Kemudian Tanggal lahir Disini Dicari Setelah itu Terisi Maka kita klik Disini selanjutnya Untuk Kakak Irmi Anissa Juga seperti itu Walaupun Santrinya lama Tapi kan Belum di input Itu termasuk Santri baru Ya Kita bisa Inputnya lewat Nama Tempat dan tanggal lahir Oke Kemudian Untuk Dinda Aulia Juga begitu Ini pertanyaan dari Underscore Dinda Aulia 2707 Saya coba Tampakkan Tampakkan Siswa Kok munculnya Nik kita ditemukan Nik tidak ditemukan Kita Bila Nik disini Kita klik Terus kemudian Kita isikan Nik disini Kok tidak ditemukan Maka Karena Santri tersebut Belum pernah Sekolah Di Bawa Atau di Lembaga Naungan Berdipunteran Khususnya Di Lembaga Yang ada Emisnya Maka Santri tersebut Tidak ditemukan Karena Belum pernah Sekolah Maka dari itu Kita harus mengisinya Manual Nama tempat Dan tanggal lahir Seperti ini Ya Disini Diisi Lengkap Seperti yang Saya sampaikan Tadi Kemudian Disi Klik Lanjutkan Dan Diisi Dilengkapi Semua Data Yang ada Sebelumnya Kita harus Menyiapkan Fotokopi Kaka Dan Data Yang Dibutuhkan Oke Oke Cukup Sekian Semoga Video kali ini Berguna Dan Bermanfaat Bagi Anda Sekalian Dan Jangan lupa Like dan Subscribe Dan Aturkan Tombol Notifikasi Supaya Mendapat Video terupdate Dari saya Bila mana Kurang jelas Atau Masih ada Pertanyakan Silahkan Tulis Komentar Di kolom Komentar Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax